Mendongkrak ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung memperlebar jalan menuju akses tol Soreang Pasir Koja. Ada tiga akses yang hingga kini masih dalam keadaan sempit. Kemacetan pun kerap terjadi di ruas jalan menuju akses tol Soreang Pasir Koja. Dan agar tidak menimbulkan kemacetan, pihak DPUTR Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mendatang, akan memperlebar jalur akses menuju tol Soroja yang ada di tiga wilayah, yaitu Katapang, Soreang, dan Marga Asih. Seperti inilah akses jalan penghubung jalur tol Soreang Pasir Koja yang terletak di Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. PUTR Kabupaten Bandung akan melakukan pelebaran pada akses menuju tol Soroja, serta tiga wilayah akan segera diperlebar agar pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah tersebut lebih maju lagi. Pada umumnya, untuk menuju akses tol Soroja, jalan arteri pun harus mendukung, dikarenakan jika jalan akses arteri kecil bisa menimbulkan kemacetan. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Bandung Agus Nuria, tiga akses menuju tol Soroja diantaranya akses Soreang, akses Katapang, dan akses Marga Asih. Namun, dari ketiga akses tersebut, baru satu yang sudah rampung yaitu akses menuju pintu tol Soreang. Dua jalur menuju pintu tol Soroja yang hingga saat ini masih dalam proses pengajuan. Ya tentunya mungkin untuk jalan Pro Seroja, saya akses tolnya, kita sedang berupaya untuk menjelaskan. Di sana ada tiga akses ya, akses Soreang, akses pintu serap, baru akses Katapang. Akses Soreang sudah dipergunakan sekarang, akses pintu pintu serap tinggal 200 meter lagi, insya Allah tahun sekarang juga selesai sehingga nanti ada dua akses, kemudian Katapang kita sedang memproses itu. Pihaknya berharap dengan diperlebarnya jalan arteri menuju akses tol Soroja, menumbuhkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing.